bismillahirrahmanirrahim main clear hai guys, assalamualaikum semua bertemu kembali dalam apa khabar korang aku harang korang-korang-korang sihat-sihat hendaknya, ok, insya Allah so, baru-baru ni kan, setiap kali kalau aku bawa nak pergi jalan-jalan kan, especially kalau aku cruising atas highway sana, disebalik bunyi memekak dia punya exhaust ni, aku terdengar satu bisikan halus yang mengatakan bahawasnya, aduh, patah pinggang ku, beratnya, beratnya di mana suara halus itu menggambarkan betapa seksanya, cik Nana perjalan hati kanda ni, membawa seorang manusia yang kategori kenderaan berat ikut kiri, kenderaan berat ikut kiri aku punya berat, bukan kecil-kecil anak punya berat man, dah boleh disama kategorikan dengan berat badan beruang kutuk so, disebabkan aku mendengar dan aku mengambil berat tentang luahan dan rintihan cik Nana perjalan hati kanda ni jadi, aku dengan ini mengumumkan bahawasanya, untuk hari ni, kita akan tukar spoket dan juga rantai untuk si Nana ni, bagi dia lebih ringan dan tidak merasa begitu seksa ketika mana aku menunggangnya, especially bila tengah cruising kat airway lah, so untuk penukaran dan juga pemasangan spoket dan juga rantai untuk kali ni, aku akan menggunakan set spoket daripada RK Takas Agucin dan juga rantai 415 dari RK Takas Agucin jugalah, pemasangan ni aku akan buat dekat SQ Moto, haa selepas buat pesangan tu, nanti gagak dalam malam sikit ke kan, kita buat test lah, ratio dia aku akan up satu mata dekat spoket belakang, maksudnya aku akan pakai spoket belakang saiz 47T, depan aku akan mental standard lah, 14T, haa so, jom lah, kita ke SQ Moto eh, jap, 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 jap so, sementara nak menunggu kesampaian aku ke SQ Moto untuk tukas spoket tu, aku ada satu benda yang aku nak sharekan dengan korang, kalau korang nak tahu, RK Takas Agucin Malaysia, sekarang ni diorang tengah ada promotion tau, dan promotion tu, dia valid sampai akhir tahun ni sahaja, dan apa yang diorang offer adalah untuk setiap pembelian, rantai jenis 520XSO, haa, seperti mana yang korang nampak dalam gambar ni, korang akan dapat free gift glove Alpine Star mana nak dapat baik, kalau kata promotion daripada company-company besar ni, confirm-confirm dia bagi yang originalnya, bukan yang kopiori-nya, confirm tapi dia ada syarat sah dia tau, tak susah mana pun cumanya, setiap pembelian tu haruslah dibuat melalui Facebook dan juga Instagram, RK Takas Agucin Malaysia, ok, clear lah, tapi kalau kata ada antara korang yang berminat untuk mendapatkan spoket set, dan juga set rantai yang aku pakai ni, untuk R25 dan juga aku punya Y16 tu, korang pun boleh buat pembelian melalui FB dan juga Instagram RK Takas Agucin, jangan risau, untuk link FB dan Instagram, akan aku uruskan akan aku bagi kat korang, dekat pin komen kat bawah, korang tinggal klik je, nombor WhatsApp pun aku boleh bagi, haa, korang kontak lah, tanya berapa harga satu set, apa semua dan sebagainya ok, haa, rasanya macam dah sampai tu, haa, kita sambung lah, alright aku dah sampai dekat SQ Motor dekat pasal 4 tambahan, Ana dekat luar sana, blocking pula lori ni, aku pun tak tahu apa tujuan dia, time-time orang nak buat ni lah, dia boleh blocking pula kat situ ok, so bila dah start, nak buat pemasangan sekejap lagi, aku sambung balik, ok ok, ok, ok ok, so turn sudah bersampe Stephen duduk belik haa, haa, haa so, Akong sudah start, mau buka spoket belakang dan depan untuk menukarkan, dan sekaligus menambahkan sedikit keringanan, serta kelajuannya, sama-sama kita tengok lah dia efektif atau tidak, mujarab atau tidak mustajab atau tidak, haa, nampak macam gelap ni hmm, aku dah lah keluar time lunch hour ni selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ok, so selesai sudah proses pemasangan haa, spoket dan juga rantai daripada RK Takasago Chain seperti yang aku telah war-war-kan masa video onboard tadi aku pakai spoket belakang size 46 depan standard lah pakai 14 lepas tu rantai aku gunakan rantai 415 untuk memastikan bahawa sebenarnya pemergiannya nanti akan jadi lebih ringan tu nak tahu ringan tak ringan dia jom kita pergi test Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati alright, itulah dia serba sedikit video pemasangan video uji kaji video test lepas kita besarkan sikit spoket lepas tu kita ganti dia punya rantai daripada rantai standard kepada rantai 415 HRU daripada RK dan untuk result test tersebut aku tidaklah mencari top speed semata-mata kalau dapat tu kira bonus lah kan tapi apa yang aku cari adalah ketidak termenungan pada interval daripada gear 5 nak masuk gear 6 tu itu yang aku nak cari sebenarnya sebab tu aku besarkan spoket ni dan kalau kata ada antara korang yang macam ternyang-nyang dekat kepala tu kan rasa macam nak condemn je part yang speedometer tu biasalah kan bila kita dah masuk ke spoket speedometer kita ni dah lari tapi tidak pada Y16 aku sebab apa? sebab korang kena tengok video ni video ni aku dah tunjuk macam mana untuk buat meter motor korang tu sebiji ataupun dia ada ralat dalam 1km sejam je kalau compare dengan speedometer GPS itulah kelebihan kalau pakai ECU Umar Racing M5 ni korang boleh tengok video tu kalau korang belum tengok dan aku punya first impression terhadap rantai HRU 415 daripada RK ni aku ada rasa sedikit dia punya pickup lah sikit je tak banyak sangat tak significant sangat tapi adalah standard lah kan sebab kita dah besarkan sikit dia punya spoket belakang ni dan sebenarnya bukan itu satu-satunya faktor yang menyebabkan keringanan itu terasa salah satu lagi sebab adalah kerana dia punya keringanan dan juga keresingan encik rantai ni sendiri haa encik rantai HRU 415 daripada RK ni sebab apa aku cakap macam tu sebab rantai HRU 415 daripada RK ni rantai ni adalah seal chain yang paling ringan dan yang paling nipis buatannya haa kalau compare dengan rantai-rantai 415 keluaran brand-brand lain lah dan rantai ni untuk pengetahuan korang dia tak pakai seal o-ring dia pakai seal u-ring dan untuk pengetahuan korang juga rantai daripada RK ni dia guna untuk rider-rider Moto3 haa tahu tak Moto3 tu apa Moto3 lah so sebab tu in term of performance dari segi dia punya keringanan dan juga ketahanan sangat-sangat reliable lah dan atas sebab tu lah aku memilih brand RK sebagai aku punya pilihan untuk aku punya set rantai dan juga set spoket so haa apa macam kalau kata ada antara korang yang berminat untuk dapatkan set spoket dan juga rantai korang just ikut je instruction yang aku dah explain ataupun aku terangkan pada pertengahan video tadi tu kan ikut je follow je klik je link Facebook dengan Instagram dia orang tu ok clear eh so ok lah guys aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni pada yang sedang menonton aku ucapkan banyak-banyak terima kasih jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe pada yang dah subscribe aku ucapkan banyak-banyak terima kasih juga atas korang korang akhir kata sehingga kita berjumpa lagi di lain video Assalamualaikum bye bye